Ini masih awal, kita bicara di awal bab nikah, masalah bagaimana memilih pasangan Nabi Muhammad SAW memberikan kepada kita sebuah kata kunci yang luar biasa Kalau memilih pasangan khusus untuk perempuan dan walinya perempuan Si perempuan nita dan ayahnya yang menentukan nanti pernikahan Kalau telah datang kepada kalian wahai kaum wanita, wahai ayahnya, laki-laki yang kalian sudah tahu, ridho, terima, akhlak dan agamanya Tidak ada di sini fisiknya ya, relatif Ada orang yang suka tinggi, suka pendek, putih, saw mateng, hitam itu terserah selera dia, itu lain Yang dimaksud sini globalnya, yang kalian harus fokus adalah akhlaknya, perilaku, tutur katanya Bermuamalahnya seperti apa dan agamanya, azan, kemesjid, sholat, laki-laki itu Dia menjaga pandangannya, menjaga dari hal-hal yang haram Maka terimalah lamarannya Kalau tidak akan terjadi kerusakan di muka bumi Artinya hidup kalian akan kacau kalau bukan itu yang dipilih Itu wasiat dari Nabi Muhammad SAW Bagi yang mau mengamalkan, Alhamdulillah Yang tidak mau mengamalkan berarti akan kena ancaman hadith nanti Banyak orang, ada kasus rumah tangga pernah Ada ibu-ibu bilang, ustaz saya 10 tahun nikah, suami saya tidak mau sholat Suami saya suka selingkuh Sana-sini segalanya buat macam-macam Ada yang masih mabuk Ada juga bapak-bapak pernah bilang Ustaz saya 10 tahun nikah, istri saya tidak mau pakai jilbab Tidak mau bakti, bantu saya untuk bakti dengan orang tua saya Tidak mau ini, tidak mau itu, tidak jalankan kewajiban Suka bangkang Ada kemarin satu orang laki-laki subhanallah bicara sama saya Ustaz, saya baru cerai sama istri Kenapa akhi? Kok bisa cerai? Baik bisa ketemu tidak bicara sebentar Baik silahkan Kebetulan memang dekat rumah saya dan memang dia saya kenal Jadi dia tidak waktu khusus Tapi memang pas mau pulang kami mampir di pinggir jalan Lalu dia ngobrol Dari ceritanya dia, terus terang ya Tidak masuk di akal saya Saya tidak tahu kalau ada kasus seperti itu Dia bilang, saya kalau mau keluar Istri saya curiga mungkin di luar ini saya akan ketemu sama perempuan Padahal sebenarnya tidak Pasti pintu dikunci, ditahan Kalau saya mau keluar dia saja berantem Dan berantemnya itu pukul-pukulan fisik Loh ini perempuan dari mana asalnya nih Luar biasa mau ngajak berantem laki-laki Ngapain? Ngapain ini? Pertanyaan saya satu kepada orang-orang semua ini Kalau ada ibu-ibu pun yang hadir mengalami kasus yang sama Pertanyaan saya coba dijawab dalam hati saja sendiri Sebelum menikah, tahu gak kalau orang itu begitu? Umumnya jawabannya, sudah Yang menikah sama laki-laki yang dasarnya selingkuh itu Ternyata dia sudah tahu laki-laki ini sebelumnya Flyboy memang Udah memang gonta ganti pasangan Dia tahu pernah pacaran sama temannya Sama ini, sama itu Dia tahu Tapi dia menikah Berarti konsekuensinya harus siap juga dia Lakukan setelah nikah Jangan heran, gak usah Udah biasa aja Karena kita sengaja memilih pasangan yang dasarnya itu sifat dia Subhanallah, ibu-ibu sekarang Kalau orang niat mau menikah Orang niat mau menikah ya Minta apalagi kalau dia istihara, minta kepada Allah Allah berikan banyak isyarat sebelum nikah Ada informasi sampai tentang orang itu Luar biasa gitu Dia begini, dia begitu Dia pernah bohong, dia pernah dusta Dia macam-macam Gitu kan Itu sudah isyarat dari Allah Artinya jangan pilih orang ini, gak baik Tapi kadang-kadang orang hanya dahulukan fisik saja Gak apa-apa deh Nanti gampang Nanti saya suruh istri saya pakai jilbab Nanti Ya jangan heran 10 tahun nikah gak mau pakai jilbab Kenapa gak nikah dari awal yang pakai jilbab Kenapa harus buat PR Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!